Lu mikir, gua nih kalo di Indomar belinya pahal terus tuh, banyak belinya. Masa plastik aja bayar lu, emang susah lu nya ya. Sebuah video yang memperlihatkan seorang bapak-bapak protes di minimarket viral di media sosial. Bapak-bapak tersebut protes, panteran setiap belanja, ia harus membeli plastik resek untuk barang belanjaannya. Jika sebelumnya plastik resek diberi secara gratis setiap berbelanja, kali ini bapak-bapak tersebut harus membeli kresek 300 rupiah untuk tempat belanjaannya. Momen saat bapak-bapak tersebut protes di minimarket soal plastik resek yang harus dibeli itu dibagikan oleh akun tiktok fatur.b6. Dalam video berdurasi 26 detik tersebut, tampak bapak-bapak dengan menggunakan kaos dan kain sarung sebagai bawahan sedang belanja di sebuah minimarket. Di depan meja kasir, ia kemudian meminta perekam untuk merekam dirinya melakukan protes. Bukan protes ke kasir, bapak-bapak tersebut menyampaikan protes ke pihak minimarket melalui rekaman video. Melalui videonya itu, bapak-bapak tersebut mengatakan dirinya harus membeli kresek, padahal sudah berbelanja dengan jumlah banyak. Terlihat di tangan bapak tersebut, ia mengambil sejumlah mie instan untuk dibayar ke kasir. Namun saat hendak membayar, bapak-bapak itu disuruh bayar jika ingin mendapatkan plastik resek untuk barang belanjaannya itu. Tak hanya itu, ia kemudian meminta perekam menyerah seluruh isi minimarket. Ia mengaku kesal, lantaran dengan minimarket sebesar itu, pihaknya masih membuat aturan untuk membayar kresek. Sementara itu, kasir minimarket yang sedang bertugas tak memberi tanggapan apapun soal protes bapak-bapak itu. Hingga video beraksi tanpa kasir tersebut sibuk dengan pekerjaannya. Video memperlihatkan bapak-bapak protes soal plastik kresek minimarket itu kini viral di media sosial. Video ini sontak menuai pro dan kontra dari warganet. Beberapa warganet mengatakan bahwa hal itu merupakan aturan yang diterapkan agar mengurangi sampah plastik. Sementara beberapa warganet mendukung protes bapak-bapak tersebut.